Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya apa kabar kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi file area measure free ya jadi aplikasi untuk mengukur baik jarak maupun luasan suatu area menggunakan aplikasi peta di Android Oke silahkan bagi sobat yang belum mendownload aplikasinya silahkan download dulu di Playstore dengan mengetikkan kata kunci file area measure Hai nah ini dia aplikasinya Hai Oke sebelum melanjut ke apanya kita lihat ratingnya ya sobat rating dari aplikasi ini 4,6 dan banyak para penggunanya yang mereview positif jadi aplikasi ini memang tidak diragukan salah satunya mungkin lengkap dan iklan tapi tidak terlalu mengganggu akan kadang ada aplikasi yang ada iklannya biasa saja tapi ada yang mengganggu begitu kita mau buka ini iklannya buka ini tidak terlalu mengganggu Oke ini kita bisa setting setting dulu di sini ada unit metrik kita orang Asia metrik saja mau gunakan eksternal GPS atau tidak kemudian area ini bisa menggunakan square meter sentimeter kilometer kilometer ini kita gunakan ini saja hektar sama kilometer ya karena luas Oke Hai kita langsung saja jangan lupa aktifkan GPS atau lokasi sobat Hai kemudian kita hai 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 ini posisi kita berada dan kita ingin mengukur ya kita ingin mengukur Hai namun kita ingin tampilkan apa saja disini ada grup bisa ditampilkan kemudian Hai POI kemudian area kemudian kita klik area klik area klik area klik area kita mau pakai GPS atau pakai manual kalau GPS berarti kita harus mengelilingi lokasi itu tapi kalau manual kita hanya lewat gambar saja ya klik manual kemudian kita klik disini ke sudut-sudut ini kemudian kita klik lagi sudut ini klik sudut ini dan sudah ketahuan luas area nya 17.195 hektare perimeter ya ini panjang kemudian kita klik area kelilingnya satu poin enam 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 dua kilometer Oke itu untuk 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 mengetahui eh mengetahui disini ya sobat ini perimeter ini area ini ya Oke sudah kemudian kita ingin mengetahui mengetahui panjang 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 jalan misal kita ingin mengetahui panjang jalan nih panjang jalan dari gardu induk PLTU ini sampai ke jalan raya ini dari jalan sini sampai ke jalan raya sini Oke kita bisa melakukan pengukuran misal dari jalan depan misal dari jalan depan ya kita bisa klik plus kemudian kita klik di stand manual me sharing kemudian kita klik sini kita geser lagi kalau masih lurus langsung geser saja kemudian langsung geser saja ini agak belok sedikit ini 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 oke oke sobat sudah ketahuan jaraknya adalah 1.601 kilometer ya oke kita bisa simpat kita kasih nama jalan gardu induk contoh aja grup apa enggak kalau mau grup grup ya kita buat grup saja sekalian grupnya adalah jalan oke kasih warna hijau ya oke kasih foto kalau ada kalau enggak ada simpan save oke sudah ini kemudian kita ingin membuat grup ya grup grup jalan-jalan ini kita buat jalan lagi misal jalan dari ini kan gardu induk ini kita akan ke proyek PLTU misal nah ini 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 ada jalan dari proyek PLTU ini saya akan ambil ini dari sini ini 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 kita bisa tarik lurus dulu semua kemudian nanti kita bisa pecah-pecah lagi ini 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 contoh saja sobat o ini 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 Hai ini ini hapus aja hapus 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 masih murah-murah kita pusing aja ini bisa nah udah kita nah ini kita langsung tarik ini ke sini ya oke jaraknya 4,773 kita simpan save kemudian kita jalan PLTU bakalan grupnya jalan save oke ya ini ya nanti aja ini sudah kemudian area juga sama kita juga bisa mengukur area ini misal sawah juga bisa ini contoh ini sawah itu biasanya pinggir laut ini ada sawah ini bisa kita ukur contoh ini kan ada kotaan-kotaan ini kelihatan nih ya kita bisa ukur sawahnya Pak siapa misal luasnya ini nih hit 1234 save itu ada luasnya ya luasnya 0,066 sawah-sawah Pak Radi grupnya sawah misal warna udah hijau aja sawah Oke dan oke sudah dapat ya Oke itu saja sobat cara menggunakan aplikasi GVS file area measure ya Oke semoga bermanfaat jangan lupa like video ini dan subscribe channel teknoket oke oke